Review cemilan khas Kota Malang Kali ini aku ada 3 cemilan yang mau direview Yang pertama, ia kacang ijo cap mangkok Ciri khas Pia dari jauh banget ya Kotaknya bagus Dalamnya juga ada bungkus masing-masing Sini ada 12 Untuk teksturnya, ini bukan yang lembut-lembut banget ya Tapi gak keras juga Dalamnya ada kacang ijo Rasa manisnya pas Kacang ijo-nya juga lumayan terasa Dari aku, ratingnya 8 per 10 Next, keripik apel Wah, ini mah unik kali ya weh Bungkusnya bagus Isinya lumayan longgar loh weh Bentuk potongan keripiknya juga seperti apel gitu Rasa apelnya lumayan terasa Dan bukan seperti keripik yang kalau digigit suaranya nyaring ya Tapi bukan melempem juga Emang modelnya renyah-renyah lembab gitu Dari aku, ratingnya 8,5 per 10 Next, 3 dodol apel Tapi ini ada 2 rasa ya Rasa apel merah dan hijau Yang pertama kita coba rasa apel hijau Isinya ada 8 Nanggung banget ya Bentuknya seperti dodol biasa Teksturnya super lembut Rasanya asem apel gitu Lumayan terasa ya Dari aku, ratingnya 8 per 10 Next, rasa apel merah Menurutku, rasanya gak asa-asem yang hijau ya Jadi kurang berasa khas apel merahnya Dari aku, ratingnya 7,5 per 10 Dari ketiga cemilan ini Kalian udah pernah coba yang mana? Komen yuk!